Halo CC Romed Kitchen, mau bikin bakwan sayur ebi Ini ada ebi, saya pakai ebinya 3 senok makan muncung Ebi itu udang yang dikeringkan ya Udangnya itu sudah dikupas, lalu dikeringkan Kita sangrai dulu ebinya, disangrai sampai harum Kalau sudah kering dan sudah harum seperti ini, kita angkat aja Ebinya mau saya haluskan, saya haluskan menggunakan grinder Masukkan ke dalam grinder Kita mau bikin bubuk ebi untuk campuran bakwan sayur Ini saya haluskan Ebinya sudah halus, aromanya wangi banget karena tadi disangrai Saya pindahkan ke mangkuk kecil, sisihkan Bumbu yang mau dihaluskan ada 4 siung bawang putih Bawang putih saya potong-potong dulu Masukkan bawang putih ke dalam grinder Tambahkan merica butiran setengah sendok makan Beri sedikit air, lalu kita haluskan bumbunya Ini sudah halus, agak banyak airnya Saya serut dulu 1 buah wortel yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih Diserut aja biar cepat ya, kalau dipotong-potong itu agak lama Kalau sudah diserut, kita campur dengan toge Ini togenya 100 gram, sudah dicuci bersih Selain wortel dan toge, saya mau pakai kol ya Atau kubis 100 gram juga Kolnya sudah saya cuci, saya iris kecil-kecil seperti ini Jangan lupa daun bawang, untuk membuat bakwan sayur itu pakai daun bawang yang banyak Biar rasanya lebih gurih, lebih enak Daun bawang sudah saya potong-potong Bawang merahnya 9 siung Ini bawang merahnya saya iris aja, diiris tipis Kita campur aja kol dengan toge wortel daun bawang dan bawang merah Tambahkan tepung terigu 11 sendok makan Dan tepung berasnya 4 sendok makan Kita masukkan ebi yang sudah disangrai dan sudah dihaluskan tadi Bumbui dengan kaldu ayam bubuk, setengah sendok makan Dan tidak perlu dikasih garam karena ebinya sudah asin Aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau kalian pakai ebi yang tidak asin, boleh ditambahkan garam Ini saya kasih 1 butir telur Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, bawang putih, lada dan sedikit air Saya tambahkan air Untuk jumlah air ini secukupnya aja Jadi mohon maaf enggak saya ukur airnya seberapa Nah saya masukkan lagi airnya Pokoknya sampai bisa diaduk-aduk dan teksturnya seperti ini Kira-kira kekentalannya segini, ini udah pas Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang Empat buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Panaskan minyak goreng yang agak banyak Kita mau menggoreng bakwan sayur ebi Digoreng untuk ukurannya sesuaikan selera Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Bakwan sayur ebinya saya balik Ini tuh tepungnya sedikit sayurannya yang banyak Jadi bentuknya lebih cantik Kalau sudah garing crispy Langsung kita angkat aja Tiriskan Pindahkan ke piring saji Sajikan bakwan sayur ebi ini dengan cabai rawit ijo Aromanya luar biasa karena pakai ebi Harum banget Sudah siap untuk disajikan Penambahan ebi ini bikin aroma dan rasanya pasti beda Renyah banget Kalian bisa dengerin ya Ini renyah banget Saya pakai cabai rawit ijo Rasa ebinya tuh gurih Asinnya udah pas Bener-bener crispy Garing Gurih Ini bukan bakwan sayur biasa ya Ini sih bakwan sayur naik kelas Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye